Zigi, yang suka makan kentang bukannya ini ya? Tidak dijawab Kalau di episode, waktu kita ngobrol di podcast Main Mata kan, yang audio only kamu sempat bilang Ingat dong, aku suka kentang Tapi itu betul, ada kentang sudah berusia dua hari, silahkan Kentangnya diapain? Disayang Nggak dimakan? Mungkin besok kalau sudah berjamur Oke Nah, tadi kan aku udah nanya umurmu ya sebelum ini ya, umur berapa gitu kan Dan ternyata kan tahun ini menginjak umur 30 tahun ya, tahun 2023 Itu betul Terus, aku juga ngeliatnya kamu nih penulis yang super produktif banget gitu Karena kalau misalnya ngeliat di Goodreads aja gitu ya Nama Zigi itu, buku-bukunya kayaknya jumlahnya udah hampir menyamai usiamu nih Oh, sudah lebih Oh, sudah lebih ya? Oh, berarti yang di Goodreads kurang lengkap nih? Kayaknya iya Nggak tahu sih Aku soalnya ngitung Ada beberapa antologi di Goodreads juga masuk ya? Ada Oke Nah, berarti aku mau bertanya sebenarnya Apa sih makna menulis sebenarnya buat kamu? Aku tidak tahu, tapi apa ya Aku dari dulu nggak kepikiran bekerja secara konvensional Jadi memang yang dicari itu adalah Apa kegiatan yang membuatku senang? Jadi karena life in pursuit of happiness Jadi ya ternyata yang menimbulkan kesenangan paling banyak itu adalah dari kegiatan menulis Jadi itu yang membuat dia sangat sering terproduksi Tidak ada alasan macam-macam Karena memang itu kegiatan yang kamu sukai gitu ya Dari kapan sih kamu suka nulis emang? Mungkin dari SMP ya SMP Jadi waktu SD itu di sekolahku ada pelajaran mengarang Terus kami sekelas dan sepertinya sesekolah nggak ada yang suka pelajaran itu Karena kita nggak biasa mengarang kan memang Tapi itu adalah pelajaran pertama yang aku dapat nilai bagus Enggak sih, aku dapat nilai bagus Karena kan pinter ya Kok jadi nyombong ini ya? Tapi itu jarang banget ada yang dapat nilai di atas tujuh Karena biasanya kita bikinnya singkat, derivatif Tapi terus aku dapat nilai yang cukup bagus di pelajaran mengarang Karena itu sekitar kelas 5 SD Jadi emang sudah hampir lulus Karena keluarga ku sudah ada yang atlet Sudah ada yang jago sains Slash menggambar Slash macam-macam Aku yang pertama itu multi-talented banget Jadi ada krisis Krisis identitas Apalagi yang bisa aku ambil Kamu anak bungsu? Aku ketiga dari empat bersaudara Tiga dari empat, oke Adikku punya krisis lebih besar lagi Jadi karena ini kelihatannya sesuatu yang belum didalami Sama sisa keluarga ku Dan sepertinya ini aku cukup suka Dan sepertinya aku mungkin bisa menjadi bagus Aku yang mulai mencoba mengeksplor apakah aku suka menulis atau enggak Kemudian waktu di SMP itu Aku ketemu teman yang sebelumnya pernah aku temui Waktu SD kami tapi beda sekolah gitu Tapi ketemu lagi di SMP Terus dia suka menggambar Terus aku ajak dia berkolaborasi Dan dari situ jadi semakin sering menulis Karena supaya bisa Terus membuat proyek bersama beliau Jadinya ya Kelabasan Jadi memang mulai aktif nulis itu sejak ketemu dia sih Di WTO SMP Tapi pertama kali nemuin oh ternyata nulis ini menyenangkan juga Waktu dikasih itu tugas mengarang Enggak sih WTO SMP Oh enggak ya Kalau tugas mengarang kan lebih mendapat nilai bagus gitu ya Kalau ini kan enggak dapat apa-apa Berarti dari orang tua tuh sebenarnya enggak ada yang Di bidang penulisan atau apa gitu ya Enggak sih Keluarga ku Aku cuma sering dengernya adalah Kakek ku suka banget baca Dan mamaku juga Dia cukup suka puisi Tapi memang enggak ada yang mendalami sastra sih Cuma sebagai enjoyment aja Dan kita memang apa ya Di encourage untuk baca Sampai kita dimarahin karena terlalu banyak baca Soalnya emang kalau lagi makan tuh jadi Menunduk ke bawah Kayak sekarang anak timun sekarang main handphone terus gitu lah Baca terus jadi dimarahin dan disemputin bukunya Oh gitu Tapi terus kakakku manjat Manjat ke atas lumari dan mengambil buku yang disemputin Tapi kepikir kan memang penulis adalah pembaca dulu Jadi dari kultur yang baik itu Dan memang kita di encourage untuk membaca Dan untuk meneruskan apa yang kita sukai Jadinya ya bisa berkembang menjadi Apa sih Hobi yang bukan sekedar hobi gitu loh Awalnya berarti Disuruh membaca Dibudayakan membaca di keluarga gitu Entahlah apakah itu dibudayakan atau enggak Mungkin karena selalu ada buku sih Jadinya Mau enggak mau Enggak mungkin anak kecil enggak penasaran Apaan sih yang dilihatin Itu kan kayaknya cuma cacing-cacing kecil gitu Terus kayak di rumah nenekku ya Karena beliau adalah istri kakekku Juga kan banyak buku, komik gitu-gitu loh Jadinya memang selalu dikelilingi buku Dan sebagai anak kecil yang pada masa itu enggak punya handphone TV juga masih mungkin TVRI gitu Jadi ya memang yang paling banyak memberikan hiburan itu ya buku Dan mamaku juga dulu waktu masih kecil sih Lumayan suka bacain dongeng gitu kan Masih banyak Oh iya 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 Ingat enggak buku apa yang kamu suka gitu waktu kecil itu? Aku ingat Soalnya aku pernah berantem sama papaku Kenapa? Rebutan untuk baca? Waktu aku masih kecil banget sebelum aku bisa baca Aku bisa bacanya lama sih Kayak bertahun-tahun Mamaku suka bacain buku dongeng judulnya Maya Si Lebah Terus aku suka banget Sampai aku bawa kemana-mana Terus papaku tuh suka Emang bapak-bapak tuh suka godain gitu kan Terus dia Itu kan Maya itu kalau dibalik jadi ayam Terus apa-apa? Itu enggak penting Tapi terus aku berantem Aku sampai sekarang masih ingat Karena kadang-kadang kan muncul lagi di jualan Pasti buku second gitu Maya Si Lebah Aku masih sakit hati Enggak penting sih Ini ya menyebabkan krisis ya Jadi dia ayam apa-apa gitu Kayak catfish Itu cat tapi fish Tapi cat tapi fish Terus mama juga baca-baca buku puisi dulu? Mamaku itu adalah Seperti kami ya Mencari uang dari lomba Jadi karena kami besar di Lampung Mungkin ketika itu belum terlalu banyak yang Mendalami pembacaan puisi Jadi mamaku menemukan bahwa Dia paling sering dapat Hadiah itu dari lomba baca puisi Atau seenggaknya bukan Kalaupun bukan hadiah ya panggung gitu Mamaku itu agak Haus Banci tampil ya Halo mama dikatan Petty Halo Tante Iya jadi dia suka baca puisi Dia yang mulai Apa sih Ketika masih SD Dia mulai pergerakan musikalisasi puisi Di Lampung Wow Jadi dia memang Lumayan suka itu Dan dulu kan Banyak puisi yang dapat dari korannya Jadi itu kayak Akses bacaan yang cukup mudah dan murah sih Jadinya memang Dia paling nempelnya di puisi Dan sedikit cerpen Berarti tadi kamu bilang Sekeluarga ini suka ikutan lomba gitu Iya Masa sekolah yang berada Bagus dong berarti Maksudnya kamu jadi terinspirasi Untuk ikutan lomba Atau kayak orang tuamu Eh Zigi coba nih ikut ini gitu Tidak Ketika sudah lulus SMA Sudah lelah Tidak mau ikut apa-apa lagi Tapi ya begitulah Terus ketika Ada DKJ Hmm Mama ku bilang coba ikut aja Kan udah lama gak menang apa-apa Hah Sakit hati Emang sebelum DKJ itu Terakhir ikutan kapan Ikut kompetisi gitu Klas 3 SMA Oh Berarti Dua ribu Berapa ya Dua ribu Sepuluh Sebelas Dua ribu Sebelas Aku terakhir kali menang itu Dua ribu sebelas Lomba Menulis cerpen Bersama Mizan dan Kementerian Kesehatan Wow aku masih ingat Oh wow Aku sangat pintar Terus dibukuin cerpennya Iya Oh Itu buku pertama berarti Bukan Oh bukan Seperti itu Tapi ya begitulah Ibuku ya Sangat mengejar Achievements Jadi disuruh Menekan Terus sedih Loh kenapa Tertekan Tapi punya Ibu yang mengejar Achievement Gak bikin kamu Kayak jadi suka Mengejar achievement juga Tidak Dari bapaknya nih Kayaknya nih Oh tidak papa Aku juga sangat kompetitif Oh iya Luar biasa kompetitif Dulu dia itu Kompetisinya adalah Volley Oh yang atlet Adalah beliau Dan kakakku yang kedua Atlet apa Kalau yang kedua Renang Oh Siapa yang membeli Keluarga saya CV-nya cukup Gitu Oh gitu Kenapa kamu Tidak jadi ikutan Ini Kayak kompetitif juga Gitu Apa karena lelah Dari dulu Udah disuruh Ikut-ikut terus Sangat capek Dari ketiga tahun Saya sudah disuruh Lomba merangkak Serius Lomba merangkak Lomba merangkak Karena aku sangat cepat Tapi ketika disuruh Mulai merangkak Karena aku anaknya Suka melawan Aku tidur Terus begitu Udah selesai Aku merangkak Dengan cepat Itu cepat banget Tapi sudah selesai Tidak dihitung Berarti sebenarnya Harusnya bisa menang Itu adalah kecewaan pertama Mau aku Hadap aku Semakin menggunung Semakin ramai Oke Ya amun Kocak banget sih Disappointment Harus tahu loh Ada lomba merangkak Dulu Kamu tidak pernah ikut Apakah orangtuaku baik Orangtuaku tidak kompetitif Soalnya orangnya DKJ yang pertama Itu yang 2014 Bukan sih Di Tanah Lada Berarti 4 tahun Dari yang 2010 Ya tadi Mizar Eh 2011 ya Oh 3 tahun Sebenarnya Bukan waktu yang lama ya Tapi karena Kalau lomba Di sekolah kan Intervalnya Lumayan singkat sih Jadinya Dia terlebih asa Kayak Setiap bulan dapat Dapat duit Dan dapat piala Kayaknya ini kok Kayak udah 3x12 tahun 12 tahun 12 bulan Itu di rumah Berarti piala tuh Berjejar tuh banyak Iya dan sepertinya Sudah banyak yang hilang Sedih Oke 2014 tuh yang Semua ikan di langit ya Itu 16 Eh itu 16 14 di Tanah Lada Oh di Tanah Lada dulu Dia tahu Kamu punya naskah Maka disuruh ikut Oh tidak Aku juga tidak tahu Bahkan DKJ itu apa Oh berarti Mohon maaf ya DKJ Taunya dari mama malah Dari kakakku Kakakku Kami kan punya Grup Whatsapp keluarga Yang selalu aktif Terus dia ngirim ke situ Dan mamaku jadinya baca-baca Dan sebetulnya Mamaku tuh punya temen Di Dewan Kesenian Lampung Jadi mungkin dia lebih akrab ya Dengan nama itu Dewan Kesenian Jadi dia Ya begitulah Nge-push Karena memang aku kan Udah nulis dari Lama Jadi ya begitulah Dia nge-push aku Untuk menulis Dan aku Tidak mau Tidak mau Tapi ternyata itu Karena ketika Itu lagi SP Dan aku gak ada kerjaan Yaudah Aku kerjakan Ngurut juga akhirnya Dikirim dan Ternyata masuk ya Masuk Dapat uang Yang paling penting Terus abis itu Ikut kompetisi lagi Berarti Balik lagi kayak Yaudah Udah keinginan sendiri gitu Atau Tetap Enggak sih Bukan karena keinginan Tapi Karena kebutuhan uang Yang berikutnya kan Dikaji lagi Yang Ikan Ikan Dan setelah itu kan Aku udah Gak ikutan lagi Kalau tema-tema Yang kamu pilih Tadi kan kamu bilang Kamu suka Horror Terus juga kayaknya Cerita-cerita tamu Cukup beragam ya Genre-nya ya Karena nulis horror Juga kayaknya iya Mystery Thriller Sebutkan yang lain Yaudah Apalagi Kecuali romance Romance pernah? Jakarta sebelum pagi? Pagi bener Oh iya Tapi kalau gak salah Waktu itu kamu pernah bilang Kamu gak Kurang ini sebenarnya Kurang serak nulis romance Aku memang gak suka Iya Aku tapi Awal-awal Apa Awal-awal merbitin itu Memang nyoba nulis romance Karena itu kan memang Gender yang Paling banyak pasarnya ya Dan Sepertinya sih Lumayan Dibandingkan kayak Sci-fi Fantasy itu yang Lebih mudah diterima Dan karena aku gak punya Channel Kepenerbitan Aku gak ngerti Bagaimana caranya Ya aku Coba play the field Dulu aja Jadi aku mulai dari Coba nulis romance Dan Ada beberapa yang diterbitin Tapi memang Prosesnya sangat tidak menyenangkan Kenapa tuh? Gak suka Emang gak suka nulisnya Kayaknya Iya apaan sih Kok ngomong kayak gini Bodoh Tapi ditulis Tapi ditulis Tapi terus Karena sama Mizan itu Mereka punya Lini Untuk Anak slash Remaja Yang memang Endorse untuk Tidak menulis romance Jadi aku merasa Aman sih Untuk Apa sih Mulai menulis sama mereka Karena mereka memang Gak mau romance Jadi berarti aku aman Untuk tidak mengeksplore Gender itu Jadi aku mulai Permisi ya Assalamualaikum Kepada Kepada romance Sama tinggal dulu Dan Selama bertahun-tahun Aku aman Dari harus menulis romance Aku bisa Explore fantasy Horror Dan misteri disitu Sampai akhirnya Muncul lah Request Untuk bikin JSP Tidak mau Tidak mau Tapi demi uang Pertama kali Berarti tuh Sama Mizan ya Waktu itu Menerbitin buku Enggak Aku waktu itu Ada penerbit Kecil sih Aku lupa namanya Apa sekarang juga udah tutup Itu aku waktu Kelas 2 Atau kelas 3 SMA Kayaknya terlebihnya 2009 Atau 2010 Terus Abis itu Aku sana Lebih baik penerbit Yang berikutnya Tidak disebutkan Karena Reviewnya agak kurang bagus Oke Tapi sebelum Sama Mizan Aku udah dua Sama dua penerbit lain Pindah-pindah itu Waktu itu kenapa? Enggak apa-apa sih Karena Emang Tapi maksudnya Kamu submit ke penerbit Gitu aja Atau Enggak sih Kalau Sama Yang di Tanah Lada Kan karena DKJ Jadi aku dikontak Terus GSP juga Sebenarnya aku dikontak Dan kemudian Itu Karena abis itu Aku dapat ikan Ya dilanjutkan kontraknya Gitu Tapi abis itu Ya abis itu Aku submit sih Dan sejauh ini Selalu diterima ya Karena saya sudah membangun Reputasi Memumpuk fondasi dulu Baru bersikap Seenaknya Tapi emang Apa ya Kayaknya Buku-bukumu juga Sudah punya Penggemar Garis keras Gitu ya Yang kayak Ziki kapan Rebitin buku Padahal selalu Rebitin buku Padahal selalu Gila-gila Rebitin buku Kok Ziki Rebitin buku Terus Tadi minta Adakah yang bertanya begitu Ada Oh iya Sering Kalau aku rebitin buku Kau udah muncul lagi Loh Loh Karena mereka harus menabung Soalnya Sudah banyak yang bilang Kasian ya Pembacamu Dan ini yang paling baru Sudah ada di meja Hasil mencuri Enggak boleh kasih tau ya Itu mencuri Mencuri apa tuh? Tidak mencuri ini Ini bukan pencurian Nanti kita Ngomongin buku Kapan Nanti Ini yang paling baru Tapi Kalau dari Tema-temanya Yang kamu pilih kan Banyak juga Kayaknya tokohnya Memang selalu Anak-anak ya Gak juga sih Cuma yang diketahui kan Orang-orang taunya Mulai dari di tanah lada ya Iya Jadi biasanya orang-orang tuh Impressionnya Karena di tanah lada sih Oke Sebetulnya kan kayak Semua ikan di langit itu Tokohnya kan bus Sebetulnya sih Tokoh anak kecilnya kan Hanya Objek Observasi ya Bukan Karakter aktif Tapi karena Sudah Dipengaruhi oleh Di tanah lada Jadi Oh gitu Oh gitu Oh jadi sebenarnya Utamanya si bus ya Malah Iya jelas Kucing Bus dan kecua Soalnya yang Kita pergi hari ini Anak-anak juga Mungkin anak-anak kecua juga Gak ada kecua Apa ada kecua disitu Itu adanya kucing Tapi kalau membuat kucing itu Menjadi binatang antagonis Iya Aku banyak yang tidak suka Aku juga sebagai pencinta kucing sedih Kemarin itu aku di Aku kan diundang ke Apa sih Georgetown Littlery Festival Terus aku ada panel Dan memang kebetulan Membicarakan mengenai Binatang dalam sastra Terus aku Aku Mulai Bicara di panel Terus aku mencerita sedikit Soal Kita pergi hari ini Dan aku bilang Kucingnya jahat Itu kayak Seluruh audience Serentak Belang Ada post yang cukup heavy Aku sepertinya kan Diraja Masar Mohon maaf Jadi takut Mungkin aku harus Gak ngomongin Kita pergi hari ini lagi Gak boleh Nanti bikin tokoh kucing jahat lagi ya Gak betul Menakutkan Seperti itu Tapi gak sih Sebetulnya Mungkin 50-50 Kayak aku juga cukup banyak Menggunakan tokoh-tokoh yang gak Anak kecil sih Tapi mungkin yang Sekarang Lebih Dikenal Adalah karya-karyaku Yang memang membahas Atau menggunakan karakter anak kecil Sebagai sentralnya Kenapa Kalau misalnya kayak gitu Berarti Kamu suka Ya mungkin Gak semuanya anak kecil gitu ya Tapi Cukup banyak lah Yang membahas Anak kecil gitu Kamu memang suka Memakai point of view mereka Kalau nulis Kan kita harus Terus-terusan membayangkan Adegan di dalam buku ya Terus aku merasa Kayaknya kalau membayangkan Orang dewasa Itu gak seru aja Image-nya itu gak Gak colorful gitu loh Karena Ya Mulai dari bajunya Gitu-gitu aja Kayak udah ada Pakem Pembicaraan Cara bicara Itu kayak Kayaknya kurang Kurang variatif gitu Sementara kalau anak kecil Kayak Selalu ada pertanyaan Yang Gak mungkin Ditanyakan orang dewasa Jadi kayak Menurut aku memang Lebih mudah Mengakomodasi Cara berpikirku Lewat pertanyaan-pertanyaan Yang dilontarkan oleh Anak kecil Karena kalau itu Ditanyakan oleh orang dewasa Meskipun itu mungkin Ditanyakan olehku Itu kedengerannya Kok tokonya bego banget ya Jangan-jangan Itu pertanyaan-pertanyaanmu Makanya diwakilkan oleh Anak kecil gitu ya Itu kan untuk menutupi Bahwa sesungguhnya Aku yang bodoh gitu Enggak dong Tadi kan kamu bilang Kamu pintar Oh iya Aku kan pintar Ranking satu Untuk kelas satu Apasih itu udah enggak Kenapa? Karena disuruh ranking satu Terus Berdekan dengan guru Oh iya Tidak bisa kita bahas Sudah dua kali terjadi Dua kali berantem sama guru Iya itu betul Karena Tidak kelihatan seperti Anak yang suka berantem Tidak sih Tidak bisa kita bahas Oh jangan ya Berarti kamu sebenarnya Anaknya suka ini ya Suka menantang Suka berantem Anaknya suka tawuran Enggak sih Cuma Mungkin Anaknya Terlalu jujur Jadi kalau menurutku Itu kan tidak benar Itu kan bodoh Aku kayak ngomong Kayaknya insiden Pertamaku itu adalah Ketika aku baru masuk SD Dan ditanya sama guru Kenapa nama kamu Sepanjang ini Terus aku jawab dengan jujur Apa yang dikatakan oleh papaku Aku bilang Karena kata papa Kalau aku gak bisa menyebutkan Nama aku dengan benar Berarti aku bodoh Jadi gurunya tuh tersinggung Dia mengira aku ngatain dia bodoh Aku kan cuma mengikuti Apa yang kata papa ya Itu karena Maksudnya Kalau misalnya Selama bertahun-tahun Sudah mengenal nama aku Tapi aku belum bisa Mengucapkannya dengan benar Berarti kan Dia perlu Mereka tuh perlu lebih hati-hati Dalam approach Aku dalam Apa sih Bidang akademik Mungkin aku ada challenge Dalam mengingat Atau gimana Itu kan maksudnya Ada hal-hal seperti itu Tapi kan sebagai anak kecil Aku gak bisa mengkomunikasikannya Dan orangtuaku pun Pastinya menyampaikannya Dengan cara sesederhana mungkin Ya udah Aku salurkan saja Tidaknya itu orangtuaku dipanggil Aku gak pernah tahu Sampai aku udah gede gitu Hah Pernah dipanggil Oh serius Itu betul Jadi ya Aku hanya terlalu jujur Aku tidak jahat Aku rasa Berarti gurumu tersinggung Mungkin karena dia Tidak bisa mengucapkan Namaku dengan benar Dia baru pertama kali kenal Terus berarti Masalah yang kedua Kenapa sama guru Kayaknya sih Gak kayaknya aku masih ingat Soalnya masih sering dibahas Di keluarga Juga waktu SD Dan juga teman-temanku Soalnya kami sudah besar Ini kelas 5 SD Kayaknya Guruku sedang ada Sesuatu Mungkin masalah Terus Dia menyuruh kami Membuat sinopsis Terus ketika itu Kami belum tahu Sinopsis itu apa Ini guru bahasa Indonesia Terus abis dia nyuruh kami Ngasih tugas Dia pergi kan Terus Ya sekelas Gak ada yang tahu Sinopsis itu apa Kami jadi kayak Tapi itu apa Tapi gak ada yang berani nanya Jadi yaudah Aku sebagai Anak yang Terlalu jujur Aku nanya aja Terus aku Bapak sinopsis itu apa Terus Dia malah marah sama aku Dia marah Terus dia suruh aku pergi Ya dia suruh aku pulang Ke rumah Ya udah Terus aku kan anaknya penurut Ya udah Aku pulang aja ke rumah Padahal maksudnya Gak gitu ya Gak tahu maksudnya apa Harapnya aja ya Terus Ternyata itu Membuat Shock satu Kebetulan aku SD nya Sama kakakku kan Jadi Ternyata setelah aku pulang Kakakku itu Dipanggil Maaf ya Terus Dia bilang Dia minta maaf sama kakakku Karena sudah marahin aku Terus ya keluarga aku juga tahu Terus temen-temenku juga kan Masih mengingat itu Ya udah sih gitu aja Tidak ada cerita macam-macam Kok aku ini pembela kebenaran Gici Tapi Tapi aku masih Mengingat itu dengan Sangat vivid Karena dia ternyata Memberi keterangan palsu Kepada kakakku Dia bilang Aku gak ngejen PR Padahal dia Padahal kita Apa sih Koreksi PR nya tuh Baru-baru satu kelas Dan dia juga lihat Klip-klip aku selesai Terus jadi Aku setiap tahun Ketika itu muncul Harus menjelaskan Versiku Bahwa itu sebetulnya Tidak benar Oh Itu jadi Masih kuingat sampai sekarang Jadi banyak yang bertanya gitu ya Dan kamu melakukan Klarifikasi ke orang-orang Temen-temen sekelasku sih Gak nanya Karena mereka tahu Cuma kan Karena dia Yang menyampaikannya Ke keluarga ku Seperti itu Dan keluarga ku taunya Memang aku pemalas Dan tidak suka membuat PR Makanya temen-temen Harus lagi bikin PR ya Jadinya aku dituduh Seperti Cik Oh gitu Kisah-kisah Di masa lalu yang tidak ada hubungannya Dengan penulisan Tapi silahkan Kalau ingin tahu Gak kayaknya ada hubungannya Dengan karakter anak-anak Yang ada di dalam bukumu deh Anak-anak suka disalahkan Padahal mereka tidak salah Terus kan berarti Waktu itu Kamu sempat kuliah kan Di jurusan hukum ya Sedih Waktu itu Karena Kalau gak salah kan Memang diarahkan ya Untuk masuk hukum aja Gitu kan Iya Sangat sedih Sebenarnya sebelumnya Pengen masuk jurusan lain Atau gak? Aku gak terlalu kepikiran Soal kuliah Sebetulnya ada Ada yang aku pengen Cuma terjadi sesuatu yang Tidak ingin kubahas Jadi aku melupakan Jurusan itu Sehingga Waktu Mau pendaftaran Aku Tidak tahu Mau masuk mana Jadi Pilihan pertama aku itu Pilihan mama Dan pilihan kedua aku Pilihan papa Karena tidak terlalu pintar Masuk pilihan papa Pilihan mama apa? Desain interior Oh Gitu Aku lupa deh Waktu itu sampai lulus kan ya Akhirnya Akhirnya lulus Setelah dipaksa mama Sangat peneritaan Agar punya ijazah Begitu ya? Iya Justanya diambil Landskripnya belum sampai sekarang Sudah empat tahun Bahkan foto isuda pun tidak ada ya Tidak ada Tidak perlu ya Dimarahi Karena tidak mau foto Tapi akhirnya diambil satu foto Cuman kan berkat jurusan hukum Akhirnya Kan kamu bilang ini Tulisanmu juga Eh Apa Apa yang kamu pelajari Di penulisan hukum Bisa kamu pakai Untuk kamu menulis novel bukan? Ya apa Boleh buat Maka kalau aku belajar Yang lain Itu juga akan masuk Kamu tidak spesial Jurusan hukum Tapi itu Ada di kita pergi hari ini aja Atau sebenarnya Di banyak cerita-ceritamu Soalnya Aku ngerasa memang Yang penulisan berulang-ulang Ala tulisan hukum itu Memang paling kental tuh Di kita pergi hari ini sih Ya itu betul Mungkin kalau yang lain-lain Lebih Kayak konteks yang Cuma aku tahu aja gitu sih Mungkin yang juga cukup Kental itu di Apa sih jenisnya Cerita-cerita Jakarta Anak-anak dewasa Oh anak-anak dewasa Itu kan lumayan eksplisit Ada azan Ini Arap maklum ya Teman-teman Kalau mendengar suara azan Mungkin di kejauhan ya Memang ini lagi Shootingnya Masjidnya cukup dekat ya Berseberangan Selemparan batu Tapi kenapa kita lempar batu Ke situ Seperti itu Yang lainnya Aku udah lupa sih Soalnya sudah lama Dan sudah banyak Tapi mungkin Kayak seaside Itu juga tulisanku Yang sangat banyak Membahas mengenai Kasus hukum Yang lainnya Aku gak inget Tapi sebenarnya Jakarta sebelum pagi Juga ada banyak Unsur Kelas-kelas hukum Karena aku belajar Soal Perang Al-Jazir Dari Dari Kelas Hak asasi manusia Dan hukum internasional Eh bukan Hukum pidana internasional Terus Sedih sekali Jadi ya Begitulah Memang karena Jakarta sebelum pagi Juga proses penulisannya Agak diburu-buru Jadinya Seperti yang aku bilang Ketika launching Pressure and Pleasure Kalau aku sedang kepepet Aku kembali ke Konteks hukum Oh Iya Jadi Yang mana yang Aku kepepet Mungkin itu akan ketemu Hukumnya Apakah berarti Kita pergi hari ini Kepepet? Oh itu tidak kepepet Makanya dia Di eksekusi Dengan lebih Integratif Oke Kamu ngerasa Si Kita pergi hari ini tuh Yang paling Kamu banget Iya dong Sampai sekarang Saya masih Padahal aku sudah membuat Buku yang baru Oh iya Dari segi apanya tuh berarti? Mungkin karena dia ini Yang ditulis Paling lama ya Soalnya yang lain kan Aku kayak memang Kursus kilat Sehari sampai Kalau kita pergi hari ini Aku memang Lumayan pacingnya Lumayan lama Ketika eksekusi Jadi setelah Draft pertama itu Kayak Kayak rentang Penyelesaian Draft keduanya itu Sekitar Mungkin lima tahun Gak nyampe sih Mungkin tiga tahunan Dan Apa sih sudah Aku jadi Bisa mengolah Pengalaman dari Cukup Banyak rentang waktu Dan Apa sih Teknik penulisannya Juga jadi Sudah berubah Menjadi Lebih Paling recent Tapi Kayak apa ya Inti ceritanya Sudah bisa Aku temukan Dengan lebih baik Aku susah sih Menjelaskannya Soalnya Mungkin gini Kalau aku menulis itu Yang paling susah Apa sih Yang paling susah Di jawab Pertanyaan mengenai Tulisanku adalah Ceritanya soal apa Karena biasanya Aku gak tahu Ceritanya soal apa Aku juga Perlu ngebaca Dan perlu memikirkan Ini buku ini Sebenarnya soal apa sih Sampai beberapa Waktu kemudian Aku baru tahu Sebetulnya buku ini Aku secara unconscious Pengen ngomong apa Nah bedanya itu Ketika kita pergi hari ini Aku sudah Clear dan concise banget nih Apa aja yang aku pengen omongin Dan kenapa Tulisannya jadi seperti ini Kenapa Kejadiannya jadi seperti ini Jadi kayak Apa yang mau kalian tanyakan Soal ketiap pagi hari ini Itu aku tahu Semua jawabannya gitu Itu kayak Satu-satunya bukuku Yang menurut aku Sudah dalam Apa ya Sudah terpresent Dalam ultimate form Tidak perlu ditambahin Tidak perlu dikurangin Dan Semua jawabannya sudah ada Matang semua ya Berarti Ketika lagi nulis itu Kamu Biasanya kan ya Kalau yang aku tahu gitu kan Kadang kalau misalnya Orang mau bikin tulisan Tahu dulu nih Premisnya apa Nah kalau kamu berarti Apakah nulis aja gitu Atau Gimana Aku biasanya nulis aja sih Terus Biasanya aku tuh mikir Ketemu satu adegan Dan Terus Mungkin ketemu Eh biasanya cuma ketemu satu adegan aja sih Adegan atau karakter Atau Mungkin Sentence Yang kemudian Aku Work backwards Jadi aku menemukan Awalnya Dan kemudian Work forwards Aku menemukan akhirnya Terus yang Aku tulis itu adalah Apa yang terjadi diantara Titik-titik ini Jadi Jadi Sebetulnya aku gak tahu Itu buku sebetulnya Mau kemana Dan kenapa Jadi aku ikutin aja Dari Kayak connect the dots gitu Sementara kalau Kita pergi hari ini Ini udah Kayak jalannya udah Kelihatan semua gitu loh Kayak udah ada google mapsnya Kalau ini aku masih Aku yang bikin google maps Jadi masih Rutenya masih gak tahu Coba-coba dulu deh gitu ya Oh gitu Tidak disarankan Mungkin kalian harus bikin plot Kamu sempat ini gak sih Kursus Eh kursus Bilangnya ya Ikut workshop penulisan Atau gak sama sekali Enggak Soalnya Aku tuh gak cocok Seperti yang sudah Sebanyak aku ceritakan tadi Suka berantem Dengan ibu guru Aku gak cocok sama Hubungan Yang ada Implied hierarchy gitu sih Jadi kalau misalnya Dikasih Saran atau prompt Atau Teknik Mungkin ada Saat-saat iman aku Menerima itu Tergantung siapa yang Tergantung bagaimana Penyampaiannya Tapi More often Aku jadi malah Antara pengen Melawan itu Atau Kayak Apa sih Kayak terhantui gitu loh Kalau misalnya Gak ikut Gak ikut peraturan itu Dengan saklek Aku rasanya salah Jadi aku takut Itu terjadi dalam tulisanku Dan malah jadi limiting Jadi aku menghindari Workshop penulisan Tapi aku juga pernah Mengisi workshop penulisan Terus aku jadi kayak Tapi gimana ya Mungkin aku akan merusak Orang berikutnya Aku jadi cemas gitu Kalau Sebagai pengisi workshop Berarti harus membuat Cara menulis itu Dengan lebih terstruktur Nah itu susah Jadi aku kalau Menulis Mengisi workshop itu Aku berusaha mempresentasikan Dua Dua cara Apa ya Dua style Menulis sih Secara general Caranya seperti aku Yaitu tidak punya cara Dan cara yang terstruktur Supaya kayak Yang ikut juga tahu Kalau misalnya mereka Stray dari satu cara Itu juga gak masalah Karena takutnya kan Yang seperti aku Yang overthinking Ini gak sesuai Seperti kata ibu guru Jadinya malah Overthinking Di bagian teknik Di bagian struktur Itu aku gak mau Kecuali kalau memang Mereka itu tipe Yang membutuhkan guidance Kan ada sih Yang memang yang perlu Kayak gitu Jadi ya Itu yang aku usahakan Setiap kali mengisi Workshop Berarti yang Yang bisa dibilang Yang cukup terstruktur Ini sih kita pergi hari ini Yang secara Keseluruhan Dia matang Ya terstruktur Paling terstruktur dia sih Tapi ada struktur Atau tidak Aku tidak yakin Tetap gak Terstruktur Orang-orang yang biasa Membuat struktur Awalnya tuh Kepikirannya Anak-anaknya duluan Apa kucingnya duluan Anak-anaknya duluan Soalnya kan aku Nulis untuk Kepanakanku Kepanakanku itu cowok Jadinya itu adalah Mie Dia sangat nakal Kecing Kebetulan waktu dia lahir Kak aku yang kedua Juga lagi hamil Dan anaknya perempuan Itu adalah Mie Ada dua Sekarang tiga anak lagi Yang dua sudah datang Dan satu akan datang Mereka tidak punya buku Akan berarti Mungkin tidak Kalau yang tidak spesial Ini kan privilege anak pertama Anak pertama Spesial Kedua Cukup spesial Tiga Empat Lima Kamu adalah Kamu sebagai anak ketiga Makanya Disappointing child Gimana yang keempat Gitu Tidak boleh Dia anaknya perasa Sekarang Nah kalau ngomongin yang Kapan nanti Sudah Sudah sampai Di nantinya Sudah sampai Di nantinya Ini kan buku kumpulan Cerita pendek pertama Berarti Yang dibukukan Walaupun sebenarnya Tapi bukan juga Tiga Dalam Kayu Kamu bilangnya itu novel Itu novel Karena itu dikirim untuk Novel Iya untuk novel Kalau ini kapan nanti Berarti kan kumcer pertamamu Pertama pertama Tete Tete Kenapa waktu itu kumcer Akhirnya Setelah sekian lama novel Karena aku sedang Dikelilingi Apa ya Kesempatan untuk Menulis cerpen Dan orang-orang yang Menulis cerpen Jadi Sebetulnya Ini ada Ada cerita Yang aku udah kerjain Dari 2018 Dan tadinya Aku pengen bikin itu Jadi Novela Jadi pendek aja Tapi terus Ketika aku Finishing Itu jadinya pendek banget Kayak cuma 10 ribu kata Kayaknya ini gak mungkin Ini kayaknya Gak cukup Banyak Untuk jadi Novela Dan kalaupun misalnya Penerbitnya mau Aja bikin Buku tipis banget Ini kayaknya Cerita yang Agak terlalu Absurd Untuk berdiri sendiri Gitu Jadi mungkin Sellingnya agak susah Aku karena Marketing Marketing Karena ini ya Tetap duit dong ya Soalnya aku tidak punya Penghasilan lain Jadi harus memikirkan duit Investisi lah pada Zig Jadi Aku memikirkan cara Supaya Cerita ini bisa sampai Dan juga Bisa terjual Soalnya Apa ya Cerita ini menurut aku Meskipun endingnya Aku masih agak Sepertinya masih bisa Ditweak lagi Tapi aku rasa ini Sudah dalam form Akhir dia Yang aku Tidak sudi menambahkan Dan rasanya gak ada Space lagi Untuk menambah Maupun mengurangi Jadi Kupikir Cara yang paling aman Adalah Menggabungkan dia Dalam Apa sih ya Dengan beberapa cerita lain Gitu Tadinya aku cuma Menambah Baru menambahkan Satu Setelah residensi Terus Kemudian aku Diajak Bikin Cerita-cerita Jakarta Itu kan cerpen Terus Kebetulan juga Di sekitaran itu Kan aku baru mulai Kenalan sama Teguh Sebagai editor Nah terus Aku kepikiran kan Teguh ini memang Cerpenis ya Jadi Kalau aku memang Gak punya Basic Dalam menulis cerpen Kalau aku punya editor Yang adalah cerpenis Kupikiran bisa lebih Tau nih Pakem-pakemnya Kalau misalnya Aku ada yang Stray Dari Apa sih Norma-norma Penulisan yang benar Mungkin dia bisa Ngasih tau aku Kalau misalnya ada Akses Atau kekurangan Dia bisa lebih tau Dan lebih tajam Apa sih Dalam Membedah Naskah Jadi aku merasa Lebih secure Dengan adanya Teguh Jadi yaudah Aku develop aja Kebetulan juga Di akhir 2019 Atau 2020 Atau 2021 Apa itu tahun Itu aku diundang Sama Japan Foundation Untuk nulis cerpen juga Oke Nah aku suka banget Kediasama Japan Foundation Kenapa? Karena mereka dari awal Promptnya sangat clear Kami minta ini Sepanjang ini Tenggatnya sekian Bayarannya sekian Dan kamu boleh Nulisnya ini Gitu loh Jadi kayak semuanya tuh Dari awal Aku tinggal review itu Satu kali Dan Ya Dan komunikasinya Sangat lancar Dan sangat mudah Gitu sama mereka Itu kayak Dream Dream cooperation Gitu loh Semua standar Aku tuh dipatok pada Komunikasiku Dengan Japan Foundation Kalau gak segampang ini Aku gak mau Itu kayak Perfect banget Jadi aku Karena aku sangat suka Sama mereka Aku bikin Aku kepengen Bikin cerpen Yang Worth their Trust gitu loh Nah itu jadilah Apa jadinya Sidang terbuka Oke Dan itu Pembuatannya Aku seneng banget Dan itu kayak Pertama kalinya Aku menemukan bahwa Tidaknya bikin cerpen itu Memangasihkan Karena sebelumnya kan Aku bikin cerpen itu Kayak cuma bagian dari Komision Jadi Kalau bikinnya komision Terus Ada deadline yang cukup singkat Itu menekan Sekali ya Jadi Biasanya Bedanya sama yang Japan Foundation ini Apa sebenarnya Maksudnya kalau komision kan Berarti kan Menulis untuk dibayar gitu ya Ini juga komision Cuma Ya Karena aku suka mereka aja Aku personal Bisnis itu personal banget Apa sih Sementara yang lainnya Ini aku kayak Banyak Apa ya Pressure juga Dan Gak senyaman ketika Bekerja dengan Japan Foundation Dalam hal Freedom Apa ya Mengeksplore Tema Dan Lagi-lagi komunikasi Si Japan Foundation Bagus sekali Lagi jualan Terus Apa sih itu Kayak Pertama kalinya Aku senang Menulis cerpen Dan kayak Sepertinya Bukan hanya Bisa Tapi juga bisa Suka Jadi Aku pikir Aku pengen Mencoba Bikin Lebih banyak Karena Sudah menemukan Caranya menyukai Cerpen Gicil Tapi di atas Susah Susah ini Lumayan Oh iya Ada berapa cerita Disini Aku belum baca Ini baru Pre-order Baru pre-order Baru selesai Tentang tangan Makanya langsung Nyulik Zigi Ada delapan cerita Berarti kan Tadi yang paling Lama Dibikin tahun 2018 Itu ya Iya Itu baru selesai Oh aku tahu selesai Adalah tanggal 5 Januari 2020 Wow Karena mepet Pandemi Terus yang Sidang terbuka Ada juga disini Gak ada Oh gak ada ya Itu untuk yang berikutnya Oh Memandang ke arah Terus sisanya Berarti Ada yang pernah ada Di buku lain kan Oh cuma satu Satu ya Yang sisanya Berarti emang Fresh Dibikin Untuk ini Untuk itu Becun Gimana tantangannya Berarti Udah menemukan Kesukaan Nulis Jepang Tapi Nulis 6 cerita Yang lain Gimana rasanya Ada 2 cerita Yang sebetulnya Tadinya pengen Aku jadikan novel Tapi Tapi Dua-duanya itu Terhambat Dana Karena Untuk menulisnya itu Itu cukup Banyak Membahas Soal Perjalanan Dan untuk Menulisnya dengan cukup Akurat Aku rasa aku juga harus Melakukan perjalanan itu Karena ada beberapa Hal spesifik Yang harus aku ketahui Sementara aku Tidak punya uang Untuk traveling Waktu mungkin Tidak yakin Dan energi saya ini Sudah tua Rasanya Kepertan aku juga Kemarin Cedera yang Sebetulnya Sampai sekarang Masih ada Masih affecting Kakiku Gak bisa jalan terlalu banyak Dan gak bisa bawa beban Terlalu besar Jatuh Oh gitu Sampai sekarang kakiku masih sakit Jadi aku pikir Memang kayaknya Udah gak mungkin Untuk melakukan Perjalanan panjang Dan berkali-kali Untuk Itu kemana kan Perjalanannya ke daerah Beda Soalnya ini Dua cerita yang berbeda Kurang lebih Apa sih Permasalahannya sama Oh oke Jadi kayaknya Udah gak memungkinkan lagi Jadi yaudah Dan kebetulan Salah satu ceritanya itu Sebetulnya Kalau dijadikan novel Menurutku Agak Mungkin agak risky Kalau dia stand alone Karena cukup banyak Membahas hal-hal yang agak Mungkin distasteful Oke Lebih distasteful Daripada kuping crispy Oke Jadi kuping kan malah Lebih safe Kalau aku tulis Dalam bentuk cerpen Jadi ya Dia jadi cerpen disini Dan aku cukup suka Mungkin dia memang Harus jadi cerpen Menghemat biaya Ternyata nulis cerpen itu Gitu ya Dari Dari delapan cerita ini Kan biasanya Ada juga yang Si Walaupun ini kumpulan cerita Dia membuat Satu tema besar Untuk bukunya itu Kalau kamu ada gak Kayaknya sih Akhirnya ada Akhirnya Tanpa disengaja Soalnya Kan memang Agak Dikerjakan Berdasarkan Karya pertama itu Sebetulnya Emang ada Tema Yang kemudian Akhirnya Jadi mempengaruhi Cerita-cerita lain Akhirnya Ditemukan Benang merah Dan aku Agak Exaggerate Akhirnya ketika Membuat cerita-cerita yang lain Apa benang merahnya? Aku lebih suka Kalau kalian aja yang baca Jadi nanti Tunggu dibaca dulu aja Tapi mungkin Entahlah Dia Agak Apakah akan terbaca Atau tidak Mungkin terbaca sih Tapi pokoknya Menurut aku Buku ini adalah Buku paling feminin Yang pernah aku tulis Oh Karena isinya Gak Gak Apa ya Mungkin gak Dalam bayangan Apa sih dalam bayangan Kalian feminin itu Bukan seperti yang aku maksud Disini sih Tapi ini memang bahas Soal Kegelisahan Dan kemarahan Apa ya Dan ketakutan Hidup sebagai perempuan sih Mungkin Gak gampang Dibaca Karena ini ceritanya Agak Kok banyak hantunya Banyak hantu Tapi menurut aku Itu adalah Garis besarnya Cerita Kumpulan cerita ini Makanya aku bikin Warning ini Bukan buku anak kecil Meskipun gambarnya lucu Covernya pun juga Gemas gitu ya Aku yang bikin Bagus Terima kasih Berkose Dan tokohnya juga Sebenarnya banyak anak-anak ya Kalau aku tidak salah Banyak lumayan Ya Kurang lebih Anak-anak Buku anak-anak Eh bukan buku anak-anak Oh hantu anak-anak Ya Tapi Ya Anak-anak Jadi aman-anak saja Oke Berarti tetap Dengan Ya udah pasti ya Kayaknya semua yang baca bukumu tuh Di akhir kan pada Menangis ya Apa betul Mohon maaf Dari yang di tanah lada Gitu kan Semua ikan di langit Enggak sih Tidak bikin menangis Kita pergi hari ini Kenapa Itu kan cerita yang menyenangkan Kalimat terakhirnya Tidak Berarti ini juga Bisa Apa ya Membaca Expect Kejutan lah ya Tapi ini gak sedih sih Menurut aku Menurut aku ya Mungkin Mulai dari kapan sih Aku rasa kan ada ruang perempuan sih Karena isinya kan memang Menurut aku isinya tuh kayak Cewek-cewek tuh keren-keren banget Ada peneliti Ada sejarawan Yang Pasti aku paling suka sama temen aku yang sejarawan Karena kita pernah nanyain soal Setelah darah perempuan Indonesia Terus dia kayak Kita nanyain Siapa ya namanya Siapa yang namanya Terus dia kayak cuman merem Kayak tiga menit Kayak beberapa detik Terus dia Ini bukan Kayak lagi nyari arsik gitu Ayo tuh masuk di dalam Kita pergi hari ini Karena dia kayak Oh Ini ya Itu kayak Diam bentar Terus Ting Kita ketemu Kita ketemu arsiknya Dan mereka itu apa ya Menyampaikan sejarah Yang tidak Ada dalam buku cetak Ketika sekolah Dan mereka itu sangat penuh kemarahan Yang sebelumnya Gak pernah aku explore Karena Apa ya Keluarga aku tuh cukup Female dominated sih Karena ya Mamaku Begitu Jadi Aku agak Aku agak Ignoran sih Soal Apa sih Kenyataan di luar Di luar rumahku Dan Lingkungan Pertemananku Sepanjang sekolah juga Sepertinya gak Gak mencerminkan Progresifitas Begitu Jadi Itu baru aku Temui secara Gamblang Ketika aku Tercampur dalam Ruang perempuan Dan aku pikir itu adalah Hal-hal yang cukup menarik ya Dan Ketika aku bawa ke rumah Itu mendapatkan Cukup banyak Resistance Oh iya Mamaku tidak percaya dengan Feminisme Oh gitu Tapi Sebenarnya dia Dominan Orangnya Dia dominan Dan mungkin karena dia Bercermin pada pengalaman Yang berdasarkan pada dirinya sendiri Dia gak melihat Skop yang lebih luas Jadi aku pikir itu juga Hal yang perlu Dipikirkan sih Jadi Gitu lah Tapi dia tidak Percaya pada banyak hal Mental health Oh iya Mama Jadi Cukup banyak Nilai-nilai Yang akhirnya Aku bawa kembali Ke rumah Yang gak bisa Masuk Secara Kepada Mama sih Secara spesifik Dan mungkin papa Tapi Aku juga berusaha Memahami sih mereka Dari generasi yang berbeda Dan mungkin Ini bisa kita Masukkan pelan-pelan Mereka juga Bukannya yang jahat Cuma memang Ada nilai-nilai Yang gak bisa mereka Serta-merta pahami Misalnya Kayak gimana Soalnya Maksudnya Kalau misalnya Mengingat Mamamu dominan Bukannya dia juga Encourage anak-anak perempuannya Untuk Maju Iya Tapi kayak Apa ya Misalnya Ketika kita Membicarakan Mengenai Equal pay Atau Masalah cuti Itu Apa sih ya Mama aku bilang Dari dulu juga gitu kok Masalahnya kan Memang dari dulu itu Sebetulnya itu yang harus Kita protes Makanya kita bawanya sekarang Tapi menurut dia itu Udah ada Hal yang lumrah Karena ya itu Sekali lagi Memang itulah yang dia tahu Jadi Jadi Matamu terbuka Ketika bergabung Di ruang perempuan Dan menulis Mereka sangat marah Aku kayak Wow Menyenangkan sekali Melihat perempuan-perempuan Marah Ini Biasanya aku marah-marah sendiri Dan gak jelas Kenapa marahnya Kayak mereka tahu banget Kenapa mereka harus marah Menarik Aku juga mau Ah gitu Iya sih Soalnya aku juga ngerasa Makin kesini kan Memang kamu makin banyak Membicarakan soal perempuan Ya Di dalam buku-bukunya Aku aku itu adalah hal Yang baru Aku 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 explore Karena aku baru Terekspos dengan Isu-isu yang harus Di address Jadi ini juga Aku masih Memproses Apa yang terjadi Dan apa yang aku Pertanyakan Karena itu Buku-buku Aku juga gak Menjawab Sekali lagi Buku-buku-buku Isinya pertanyaan Karena aku juga Kenapa itu banyak Aku bahas Karena aku baru tahu Dan aku kepengen orang-orang Setelah membaca itu Mungkin mereka memberikan Jawaban dan penjelasan Kenapa ini jadi Kegelisahanku Karena mungkin mereka Lebih tahu Gitu sih Makanya Ini adalah pemancing Karena aku gak bisa Menanyakan orang Satu persatu Jadi Aku masukin aja Kedalam buku Terus nanti mereka mungkin Nge-publish jawabannya Oh justru Pengen mendapatkan Jawaban dari situ ya Kegelisahanmu Soal perempuan ini Yang sekarang lagi Kamu rasakan itu apa? Tidak tahu Ini sama pertanyaan Seperti Kenapa Apa Buku ini Ceritanya soal apa? Tidak tahu Masih mencari tahu juga Karena ya Karena apa ya Kita Hidup dengan Kegelisahan itu Sudah Sangat mengakar Seperti yang aku bilang Tadi Jadi kita gak tahu Sebetulnya ujung Pakalnya dimana Kita cuma lihat Di tengah-tengahnya Jadi Kepikir masih Aku masih juga Dalam Kenapa aku menulis Karena aku juga Mencari pakalnya Dimana Kalau misalnya Kalau misalnya Nginget-nginget Dari selama ini Kamu dibesarkan Terus ketika Habis itu terbuka Lewat si Ruang perempuan Dan menulis itu Ruang perempuan Dan penulis Atau dan menulis Ruang perempuan Dan tulisan Salah ya Ruang perempuan Dan tulisan Kalau ini quiz Kamu sudah gagal Nah itu Apa yang Akhirnya Mengubah Perspektif Karena Isyana Isyana Jadi Isyana itu Membuat riset Mengenai Suarsih Joyo Puspito Dia itu Banyak membahas Mengenai Apa ya Konsep-konsep Kemerdekaan Apa ya Perempuan secara esensi Aku gak begitu bisa Menyampaikannya Dengan benar sih Kalian harus nonton Presentasi Isyana Nontonnya dimana? Kayaknya masih ada Di Youtube deh Atau di Facebooknya RPDT Nanti aku tanya Tapi aku pasti lupa Meskipun aku udah bilang Tapi Selain Apa sih Aku suka banget Ketika Isyana Menyampaikan Presentasinya itu Karena Dia itu sangat Passionate gitu loh Jadi Aku kayak agak moved Ketika mendengar Isyana Bercerita Dan Selain dia juga Ketika membahas Mengenai Rukiah Kertapati Itu Yang bahas itu Giyu Aku lupa nama dia siapa Maaf ya Giyu Dia itu Membicarakan Mengenai Betapa si Rukiah ini Karyanya dianggap Aku agak mix Mungkin agak Kecampur ya Rukiah sama Suar sih Apa sih Dikatakan bahwa Tulisannya itu Tidak relevan Terhadap Sejarah Karena dia menulis Mengenai Kehidupan domestik Terus Mereka menyampaikan Bahwa sebetulnya Dalam Menyampaikan Keseharian Masyarakat Di masa perang Itu kita Belajar banyak Mengenai bagaimana Perang itu Affecting Apa sih Manusia secara individu Secara dalam Bermasyarakat Bukan hanya Dari lensa Apa kejadian-kejadian Besar aja Tapi bagaimana itu Mengenai kita Secara pribadi Dan kupikir itu adalah Sebuah perspektif Yang sangat indah Karena kita Di sini Tidak semuanya Merupakan bagian Dari pergerakan besar Dan pasti Orang-orang di luar Pergerakan itu pun Ikut-nggak ikut Akan tetap kena dampak Dan kupikir itu adalah Hal yang Worth Learning Jadi kupikir itu Mereka memberikan aku Kesempatan untuk Menemukan Bahwa ada perspektif lain Yang mungkin Buat orang kecil Tapi sebetulnya Dampaknya besar banget Dan sebenarnya kan Di balik perang Yang Maksudnya kejadian-kejadian besar Itu ya Itu memang kan Di baliknya kan Ada banyak banget Peristiwa kecil ya Yang mungkin kita gak tau kan Aku juga ngerasa Memang kalau tulisan-tulisan Perempuan tuh Tadi dibilang Lebih banyak membahas Hal-hal yang domestik Gitu ya Tapi justru Menariknya disitu sih Justru Karena sebetulnya itu apa ya Kayak memberikan Jaring Kayak jaringan Apa sih Kejadian yang sebetulnya Semua orang juga Kurang lebih pernah Gitu Jadi itu kayak merepresentasikan Kita secara General Kalau menurutku Mas sebetulnya Dibandingkan dengan Ketika membahas Kejadian-kejadian besar Yang sebetulnya Sangat spesifik Oke Jadi ini Kedepannya Terdekat Minum Minum Saya tidak bisa Ya pokoknya Kedepannya berarti Kamu akan lebih banyak Masih eksplorasi Tentang perempuan juga ya Mungkin Yang sedang aku kerjakan Gak membahas perempuan sih Oh sudah lagi Menulis lagi Tentu dong Apa itu Istirahat Gak bahas soal perempuan Ini novel Novel dan cerpen Oh ada dua Apa itu hanya Mengerjakan satu hal Satu hari Kayaknya ini Lebih membahas keluarga Karena aku lagi Banyak krisis keluarga Waduh Karena kakak aku Sudah menikah Jadi menimbulkan Friksion Kamu Empat bersaudara Tiga perempuan Termasuk aku Yang Paling kecil laki ya Iya itu betul Oke Kasihan dia Dia tidak masuk Dalam lingkaran kami Kenapa ini Friksi keluarganya Karena udah Berkeluarga Udah punya anak Ya kan Akhirnya ada Pihak eksternal Yang menambahkan Standar nilai Yang berbeda Dari standar keluarga kami Jadinya itu Menimbulkan gesikan Saya observasi Dari luar Dan agak di dalam Terus kesalah sendiri Ini jadi refleksi Kalau misalnya Nanti kamu Berpasangan Atau sebenarnya Gimana Enggak refleksi sih Aku cuma Memikirkan Aku tuh pernah Kakak aku tuh pernah Pacaran dengan Seorang Cowok Yang Apa ya Pada akhirnya Kayak menganggap Bahwa Nilai-nilai keluarga kami itu Lebih rendah Daripada nilai-nilai dia Jadi itu adalah Patokanku bahwa Kita Enggak bisa Harusnya Enggak mentoler Pandangan bahwa kita Lebih rendah Daripada orang lain Dan Menurut aku Sekarang ini Terjadi lagi Pada orang yang berbeda Jadi Nah itu Aku Gelisah disitu sih Karena pada akhirnya Pandangan itu Masuk ke dalam Anggota keluarga kami Dan jadi Mempengaruhi hubungan Dengan keluarga yang lain Jadi Kerjaanku sebagai Anak yang single Adalah Mati-matian Membela Ayah dan ibu Gitu loh Jadi Gak gitu Gak gitu Jadi kayak aku Agak gelisah Sendiri disitu Dan Itu Sangat banyak Masuk ke Pikiran Dan otomatis Masuk ke dalam Tulisan Sudah ada yang Masuk disini Oh sudah ada Cerita kedua Oke Judulnya apa Ingat Ingat Tapi kalian baca saja Cerita kedua ya Cerita kedua Ya komunikasi Dengan keluarga Memang Rumit ya Mungkin dengan Anggota keluarga Inti aja rumit Gimana ada Dulu tidak Dulu sama damai Sejahtera Betul Paling kami berantem Karena ada yang makan Makanan orang Itu aja berantemnya Terus berantemnya Juga cuma Diem-diem Oh sekarang sampai Perang mulut Gitu juga Perang jari Oke Pada Cemin Pake digital ya Berantemnya ya Ada text recordnya Jadi Oke Iya memang sih Kalau misalnya Memandang rendah Nilai Orang lain Tentu saja Gak bagus gitu ya Cuman Itu apakah Apa ya Kayak Oh jangan-jangan Memang ada nilai yang Kurang bagus Sama nilai yang sebenarnya Tetap harus dipegang gitu Aku sih merasa sebagai Aku juga kan sekarang Sudah dewasa ya Jadi Nilai-nilai Mungkin bukan nilai-nilai Tapi kebiasaan Di keluarga ku Yang menurutku Sekarang gak bisa Kupertahankan Itu juga sudah Kupilah Dan aku komunikasikan Kepada kedua orang tuaku Dan mereka juga menerima Bahwa sekarang Aku memiliki nilai-nilai Yang berbeda dengan mereka Jadi maksud aku Hal-hal seperti itu Kan bisa dikomunikasikan Dan orang tuaku Juga bukannya yang Ngotot Mempertahankan nilai-nilai mereka Dan bahkan Dengan adanya Friksi ini pun Mereka gak memaksakan Nilai-nilai mereka Jadi Mereka melepaskan aja Agotak keluarga ku Yang gak mau Bergabung lagi Dengan kami Cuma kan Aku yang gelisah Karena dulu kami Itu deket banget Jadinya Dengan Jadinya seperti ini Aku merasa Agak Terseret Di Di dua allegiance Kepada saudaraku Atau kepada Keluarga ku Secara Secara utuh Ya itu saja Aku ikut yang pihaknya Lebih besar Konformis Tapi Apa ya Kalau Apakah ada hal-hal Yang seharusnya Diubah Aku pikir Sudah gak perlu Diubah Karena mereka Gak lagi Mengendalikan Kehidupan kita Kayak Mamaku masih Yang kepingin Apa ya Mungkin Sesuatu yang Bisa dipamerkan Kayak Dia sudah Pergi ke luar negeri Gitu loh Masih ya Tipe-tipe ibu-ibu Tipe-tipe orang tua Biasalah Cuma Buat kami itu adalah Hal yang Kayak Buat apa sih Yang penting kan kita Nyaman Hidupnya tenang Dan itu bisa kita Komunikasikan Bisa kita komunikasikan Pada taraf tertentu Dan Kupikir sebetulnya Orang tua Aku juga yang agak Santai Dan Ketika ada hal-hal Yang tidak kita sukai Bisa kita sampaikan aja Gitu Butuh proses Untuk mengubah Tapi Kalau gak berubah Ya udah Gak usah dipaksakan Kita cuma Tidak perlu menganggap Tidak perlu menerima Masukan mereka Mengenai topik itu Seperti yang Ya mental health Mamaku gak percaya Kamu harusnya Lebih banyak bersyukur Wah itu jawaban Standar banget Memang Iya Kayak Itu Atau soal feminis Harusnya mereka Terlalu banyak Komplain aja sekarang Jadi kayak Untuk hal-hal itu Ya udah gak usah Kita bahas sama orang tua Dan ya Emang pendapat mereka Secara realistis Gak Gak perlu kita terima lagi Kita kan juga Sudah punya kehidupan sendiri Kepikir bisa memilah Juga sih kehidupan kita Yang bersama Keluarga Dan bersama Dan Apa sih Adius kita Secara pribadi itu Bisa kita pisahkan Dan mereka juga Terima-terima aja Jadi kupikir untuk apa Memaksakan Nilai satu sama lain Kalau itu malah Akan membuat Memperpecahan Iya sih Pasifis Padahal suka berantem Mbak Guru Padahal membangkang Ya kan Iya sih Nilai-nilai kan Ya kepercayaan orang Beda-beda gitu ya Yang penting Mungkin jangan saling Memaksakan Berarti kan Itu beceng Padahal sebenarnya itu Adalah hal yang diketahui juga Sama seluruh keluarga kami Kayak Mbakku itu sangat religius Dan superstitious Oh Tapi itu gak ada Tapi cuma Ya dia juga superstitious banget Jadi Dia itu selalu Mengajarkan kami Untuk salat lima waktu Tapi kalau kami gak salat Dia juga gak marah-marah Jadi kayak Oke mungkin Ini adalah Proses kamu Memang kadang-kadang Ada aja Masa dimana Ketika kita merasa Gak mampu Untuk melakukan ritual Dia gak memaksakan Cuma Mungkin sesekali Ketika dia sadar Kok gak Kok gak salat Oh lagi gak mau Oh yaudah Gitu Jadi kayak Dari situ aja Seharusnya dia udah tau bahwa Ya itu bukan tipe Orang tua yang menekankan Nilai-nilai mereka Kepada kita Soalnya itu kayak Fundamental banget Dan mereka tetap Menerima gitu kan Jadi kayak Untuk apa yang mereka jadi Ngotot soal Perbedaan nilai Kayak gitu sih Jadi yang Penyebab Justru Pertikaiannya itu Karena saling memaksakan Satu sama lain gitu Jadinya Cuma di satu sisi Oh di satu sisi Berarti ada yang memaksakan Satu nilai Betul Oke Ini nanti yang akan Masuk ke dalam novelmu Berarti Mungkin Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Aku juga gak tahu Menulis apa Sekarang ceritanya Soal burung Burung? Tokohnya burung? Ada burungnya Aku sudah lama Pengen bikin tokoh burung Burung apa? Burung handu Tapi bukan cerita handu Gak horror nih berarti? Gak horror Oke Kenapa kedip satu matanya? Berarti ini untuk Tahun ini Sekarang masih bulan Mei ya Berarti bisa untuk tahun ini ya? Aku bilang sih jangan Soalnya aku sudah Masukin naskah Satu lagi Oh sudah Ini juga gak horror Wow Jadi Kalau ini Diselesaikan tahun ini juga Kan kasihan Kalau ada dua Ada dua di akhir tahun Kasihan Kecuali kalau mereka Mau selnya bandel gitu Baru mungkin bisa affordable ya Aku kasihan Kasihan ke pembacamu ya Itu betul Oke Mudah-mudahan tahun depan lah ya Kalau gitu ya Iya itu betul Baiklah Eh Tapi Zigi Berarti Kamu tuh benar-benar penulis yang Kan ada penulis yang Pekerjaannya dia juga menulis Tapi bukan untuk menulis cerita ya Misalnya apa jadi? Misalnya Ya menulis untuk iklan Kalau kamu tuh benar-benar penulis Yang hidupnya memang dari menulis ya Menulis cerita gitu kan? Betul-betul Wow Wow Kuncinya adalah tidak beranak Dan tidak punya suami Dan tetap hidup sama mama papa Nying-nying Jadi makannya bisa dikosih Mereka gak pernah mempertanyakan pilihanmu? Papaku Oh oke Masih sangat yakin Kamu kan tidak mungkin selama yang jadi penulis Tapi kayaknya di tahun-tahun belakangan ini Dia sudah pasrah Oh iya Enggak juga sih Tapi aku berusaha Soalnya terakhir kayak tahun lalu Dia masih menyuruh aku mengambil transkrip nilaiku Yang sengaja tidak aku ambil Supaya tidak dimasukkan untuk S2 Dia masih berusaha Menyuruh aku mengambil lisensi untuk advokat Oh iya Tidak mangsa Coba bayangkan aku di pengadilan Enggak kebayang Tapi aku udah bilang sih Kalau misalnya masih maksakan itu berarti Tidak Apa ya Tidak Sudah Tidak bisa dan tidak akan pernah bisa Bangga dan puas Akan pencapaian ku sebagai penulis Jadi Kalau memang berpikiran seperti itu Ya sudah Aku tidak akan kembali ke keluarga Karena Apa ya Ini udah jadi Esensi hidup juga sih Karena aku udah gak tau lagi mau apa Kalau gak menulis Aku bisa kan Aku sangat pintar Bisa bekerja yang lain Cuma aku gak mau Dan itu Sejak aku bilang itu Dia stop Gak pernah nanya-nanya soal itu lagi sih Itu kapan tuh? Akhir Tahun lalu Oh baru ya Aku juga sebenarnya gak pernah Soalnya Kayak udah di Sejak pandemi Semakin jarang sih nanyain Karena gak ada waktu juga Kamu juga kan Tapi hidupnya tuh pisah Tapi karena kemarin Akhirnya Satu rumah lagi Jadi Muncul lagi pertanyaan itu Aku juga agak blindsided sih Karena aku pikir udah Ya udah lah ya Udah menerima Udah bertahun-tahun Tapi liatnya masih muncul pertanyaan itu Tapi setelah aku sampaikan ya Ya udah stop aja Aku juga pernah mengatakan Hal yang sama soal menikah Oh iya Jadi aku udah keliru Yang penting sudah membuat pernyataan ya Tidak akan Oke oke Wah hebat sih Berarti Emang gak pernah kepikiran Untuk nyoba yang lain ya Selain menulis Aku tidak memikirkan masa depan Itu kuncinya menjadi penulis Enggak sih Kayaknya Tidak Aku tidak pernah mikirkan Jadi apa-apa Menggambar? Enggak Waktu aku masih kecil itu Aku sempat pengen jadi guru Soalnya guru SD ku baik Cetek Tapi mamaku itu Orangnya sangat Sangat mudah membesarkan hati Dia bilang Kau gak akan bisa jadi guru Ketika aku masih Berusia lima tahun Oke Karena Menurut dia Aku tidak bisa bicara Oke Ya Terserah kau Jadi Itu Sangat Affecting sih Jadi aku Sampai sekarang Masih merasa Aku gak bisa ngajar Semua gara-gara mama Terus Aku sempat Kepingin jadi World Journalist Oh iya Ketika aku masih SMP Itu karena kayaknya Aku ada Paman yang tinggal disini Dan dia kerjanya itu Fotografer Jadi kemana-mana Dan dia sempat Menyebutkan soal World Journalism Aku ketika masih Aku tuh anaknya sangat Kita tidak boleh punya perang Guys Aku tuh kayak Apa? Kita tidak boleh punya Apa? Tidak boleh berperang Oh tidak boleh berperang Aku tuh ketika masih Kecil Seperti itu banget gitu Jadi kayak Sangat banyak concern Soal planet Dan dunia Aku sempat agak-agak Dalam fase Trihager gitu Jadi kayak Sangat concern Soal environment Global warming Tapi terus itu jadi Sangat affecting aku Secara Mentally Jadi Aku sadar bahwa itu Kayaknya gak bagus Untukku Jadi Aku Melupakan semua itu Demi Kebaikanku sendiri Demi kesehatan jiwa ya Soalnya itu memang Stressful banget Kalau setiap kali baca Kok orang masih jahat Kok orang masih jahat Kok dunia akan hancur Itu menakutkan Jadi aku berhenti Terus Sempat pengen banget Jadi Apa sih Bahasa Dr. Spitat Boulder Oh Itu juga kan masih Ada hubungan juga Sedikit dengan perang Humanitarian ya Berarti ya Tapi terus Aku kayaknya Aku Takut darah Ini semua gara-gara Kakak aku Dia pernah pingsan Lihat darah Jadi aku pikir Hah Data darah itu menakutkan Sampai bisa membuat orang ini Pingsan Jadi takut juga Gak berani Donor darah dong Aku pernah sekali Terus Pingsan Kata itunya Kamu pucat banget Kamu punya darah rendah gak ya Gak Saya cuma takut darah Terus aku disuruh keluar Dari mobil Waduh Nyeng-nyeng-nyeng nih Tapi aku pernah Donor-dorah sekali Tapi karena Sudah diusir aku Tidak pernah kembali lagi Dari situ berarti Terus Udah tuh Udah berarti Mengubur Karena aku ke teman-temanku Di SMP Jadi Ya udah Udah mulai Terus aku gak pernah Mikirkan Apa itu masa depan Apa itu lulus Yang dipikirin ini ya Bikin cerita apa lagi ya Betul-betul Waktu aku masih Apa sih Masih remaja gitu Aku pernah beli Buku yang sampai sekarang Masih suka dibahas Mamaku itu adalah Pokoknya caranya Hidup tanpa sekolah Wow Ini adalah tidak sekolah Tidak boleh begitu ya guys Ya udah berarti Ya Moga-moga Sampai tua deh Nulis terus ya Sampai tua berat Terkejut Jangan dong Dan sebenarnya sih Satu yang aku harapin Adalah ngelihat Bukumu Di film kan sih Sebenarnya ya Ngelihat kemana Terjekan Terjekan sekali Aku gak pernah Mikirkan Ali Wahana sih Sebetulnya Mungkin karena Aku pikirnya Aku pikirnya Masih dalam realm Sejenis ikan Kayaknya agak Agak gak kebayang Dia di film kan Sebenarnya Bagus untuk Jadi animasi Kalau aku ngebayanginnya ya Iya sih Tapi entahlah Kayaknya Mungkin karena aku Wordy ya Jadi emang kayak Menyelami cerita Itu dari Dari narasi Aku kayak Jadi kalau misalnya Kita berubah jadi Menyampaikannya dalam bentuk visual Itu aku masih kayak Pasti bakal banyak yang ilang Jadi itu Itu harus direlakan Saja sih Tapi kayak KPHI gitu Kayaknya gak bakalan Gak bakalan Witi Kalau dalam bentuk film Gitu loh Jadi kayak Terserah sih Kalau kalian mau nonton Tapi Kayaknya aku tidak akan puas Jangan galak duluan Ya tapi Moga-moga sih Kalau aku sih Sangat berharap ya Sebenarnya Kayaknya keren aja sih Terus kan Suamiku kan Ini ya Dia bukan pembaca buku kan Tapi karena aku suka Baca buku-bukumu Terus pernah review Beberapa gitu Untuk di Youtube Gitu kan Di Potluck Jadi kayak dia Secara otomatis Juga Pernah denger-denger Ceritanya gitu Terus langsung ngebayangin Kayaknya sih gitu Kalau dia jadi animasi Bagus banget sih Gitu katanya Karena dia lebih suka Nonton film Jadi kayak Kalau misalnya Karya mau jadi film Dia akan nonton Itu juga kan Aku tidak terlalu suka Nonton film Jadi jangan dengarkan saya Kalau suka film Mungkin tidak bisa Tidak reliable Bias Oke Dan aku gak suka Nonton animasi Oh gak suka juga Meskipun aku keliatannya Seperti ini Iya Aku gak pernah nonton Ghibli Meskipun aku keliatannya Seperti ini Gak pernah nonton Ghibli Terus aku kayak Ingatanku adalah Salah satu Itu emang pertama kali Aku ke bioskop Itu adalah nonton Anastasia Aku baru nonton lagi Kayak tahun lalu Itu sebenarnya bagus sih Cuma aku nonton Anastasia Terus kayak Sekitar Tiga menit pertama Aku tidur Begitu bangun Itu udah Di luar Di luar bioskop Apa yang terjadi Udah dipangkuk mama Tidur tadi Oke Sama sekali gak inget Ceritanya apa Aku ya gitu Aku memang gak suka Lebih baik baca komik Daripada menonton anime Oh gitu ya Gitu Tapi aku yakin Pembaca Sigi Pasti suka Kalau misalnya Karya mau jadi animasi Aku loh yang berharap Kamu gak berharap Gak apa-apa Iya tidak apa-apa Hak filmnya dari aku Jadi Kalau mau apa-apa Harus ke aku dulu Oke Yaudah Kalau gitu Sigi Thank you ya Buat ngobrol-ngobrolnya Aku juga sepertinya Tadi sudah sempat hujan Sekarang udah mendung banget Udah mendung iya Tadi panas banget Kita sudah melewati azan Kemudian sekarang Perubahan cuaca Iya Oke Kalau gitu Thank you Sigi Saya pun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.